It's Smile Jadi beberapa hari lalu Gue itu membeli itu game Dan gue mainin itu game Walaupun sebenernya gamenya itu udah rilis tahun lalu Jadi gue ketinggalan Tapi ya gak apa-apa aja Tamatinnya juga singkat banget Sekitaran 30 menitan Itu udah gue explore sama baca-baca poster di gamenya Tentunya karena baru chapter 1 Dan gue denger-denger chapter 2 itu Bakalan rilis akhir April Atau gak awal Mei Jadi cocok aja untuk dibahas Sebelum chapter 2 ini rilis Dan mungkin aja kalau chapter 2nya udah rilis Gue akan bikin world through atau gameplaynya Mungkin saja Karena gue denger gamenya itu bakalan 2 jam lebih Untuk ditamatin Setelah bermain sekitaran 30 menitan Gue akhirnya mainin lagi Sampai hampir 6 jam Hanya untuk denger-denger audio dari tape di gamenya ini Dan juga sambil memahami gamenya Dan sumpah ini game tuh banyak banget misterinya Dan banyak banget teorinya Apalagi tentang karakter antagonis di chapter pertama ini Yaitu si Hagiwagi di Poppy Playtime Pertama-tama gue akan membahas Hagiwagi berdasarkan yang udah dijelasin di gamenya sendiri Habis itu kita akan berteori tentang Apa itu Hagiwagi Tapi tentunya Karena baru chapter pertama Gue akan membahas apa adanya dulu Kalau ada tambahan mungkin di chapter selanjutnya Gue akan membuat pembahasan tambahan Tapi sebelum melanjutkan video ini Ada baiknya kalian yang belum subscribe Untuk subscribe terlebih dahulu Like dan share video ini Biar gue lebih rajin membuat konten seputar Resident Evil dan game-game lainnya Dan jangan lupa follow gue di instagram At Richard Kuyangian Kalau sudah Kuy kita lanjut Sifat dari Hagiwagi ketika mode membunuh ini Menjadi monster yang haus darah Giginya yang tajam yang pada awalnya senyum Pepsoden Menjadi mimpi buruk Apalagi ketika player itu masuk di ventilasi B itu pas dikejatuh deg-degan parah Selain dari itu Si Hagi memiliki kemampuan untuk mengatur strategi Untuk menyerang mangsanya Contohnya dia itu bisa mendeteksi si player sendiri Ngestock mangsanya memancing di tempat yang cukup luas Untuk dimangsa Dan menjadikan si Hagi salah satu antagonis di chapter pertama Dan tentunya gak sabar ya Untuk siapa tau si Hagiwagi itu muncul lagi di chapter 2 Ketika kalian berhasil masuk ke area tempat Hagiwagi Disitu tertulis kalau perusahaan dari playtime.co Berhasil membuat ratusan mainan Tapi gak ada yang memiliki koneksi spesial Antara si pengunjung atau anak-anak dan boneka lainnya Dan mereka itu lebih tertarik dengan Hagiwagi Nah penemu dari Hagiwagi sendiri si Elliot Lotwing Mendesain Hagi agar dapat dipeluk anak-anak Makanya namanya itu Hagi Dan juga menjadi boneka yang disukai anak-anak nomor satu dari playtime.co Nah itu aja biografi Hagiwagi yang dijelasin Sesuai dengan papan yang tertulis tempat Hagiwagi dipajangkan Sekarang kita masuk ke teori tentang Hagiwagi Teori pertama Hagiwagi didesain sebenarnya untuk dijadikan security Ketika waktu orang berkunjung sudah habis Karena perusahaan playtime.co Karyawan bahkan perusahaannya udah tutup atau udah hilang 10 tahun lalu Jadi Hagiwagi ini dialifungsikan untuk mencegah orang yang mencoba masuk propertyplaytime.co Tanpa akses Teori ini didukung dengan tape recorder ketika kalian tuh baru saja masuk Disitu atau di tape recorder itu kalian bisa mendengar suara dari Light Pierre Nah Light ini kepala dari innovation room atau ruangan inovasi Dia menjelaskan kalau mereka itu memasang motion triggers atau motion detector Siapapun yang masuk tanpa akses langsung dapat terdeteksi dengan motion triggers ini Dan ketika aktif Alarm playtime.co dapat terhubung dengan authorities atau pihak berwajib Karena tentunya playtime.co ini udah hilang 10 tahun lalu Authorities atau pihak berwajib siapakah maksud dari kepala ruang inovasi ini Dan juga terakhir dia bilang Itu salah satu dari sistem security ketika aktif Jadi masih ada beberapa hal lain yang dapat mencegah orang itu masuk ke dalam playtime.co tanpa akses Yaitu si Hagi sendiri Teori kedua Hagi adalah eksperimen 1006 Sebenarnya teori ini tuh ada pertentangan dari orang-orang yang suka berteori Ada yang bilang katanya eksperimen 1006 itu si protagonis sendiri atau karakter yang kita mainkan Ada juga yang percaya kalau eksperimen 1006 adalah Hagi Nah kita mengambil teori eksperimen 1006 itu si Hagi Jadi di tape recorder dari eksperimen 1006 ini bisa kalian temukan ketika kalian itu mau masuk ke pintu ada bunga-bunga tuh Disitu dijelasin kalau eksperimen 1006 adalah sebuah prototipe yang dirancang dengan kemampuan koordinasi kerjasama dan memiliki semua kemampuan dari semua jenisnya Disini gak dijelasin jenis apa aja tapi asumsi gue tuh jenis boneka yang mirip-mirip dengan Hagi lah Disini juga dijelasin karena semua kemampuan yang dia miliki sampai sekarang katanya eksperimen 1006 itu ngilang Dia ngilang menjadi salah satu kekurangan dari pengembangan 1006 dan seharusnya itu gak terjadi Dan mereka mengakui kalau kesalahan dari pembuatan 1006 gak akan terjadi kedua kali Dan eksperimen 1006 harus dimasukin ke lokasi yang aman Tapi tentunya karena ngilang mereka tuh gak bisa temukan Dan bisa jadi si Hagi-Wagi setelah ngilang dia tuh balik lagi dari tempat dia sembunyi dan memburu para karyawan sampai mereka ngilang satu persatu Teori ketiga atau yang terakhir tentang Hagi adalah Kalau si Hagi adalah Rich dan Avery Mantan dari pegawai Playtime.co yang marah dan komplain soal pekerjaan mereka Dan juga suasana dari Playtime.co yang gak menyenangkan Yang keduanya dijadikan subject experiment yang dimana keduanya memiliki sifat yang mirip-mirip dengan si Hagi Si Rich walaupun diganggu oleh anak-anak tapi dia itu peduli dengan anak-anak Ini sama dengan Hagi ketika player itu baru pertama lihat dia itu diam aja Si Hagi itu diam doang walaupun udah diganggu dia itu senyum-senyum aja Dan si Avery yang memiliki sifat emosi atau temperamental Yang sama ketika Hagi berubah menjadi boneka pembunuh Teori ini selain diperkuat dengan tapercorder yang warna kuning yang kalian itu dapat temukan Ketika kalian itu mengambil tangan kanan dari si karakter yang kalian mainkan ini Pas di bagian ending si Hagi itu jatuh dan kalian bisa melihat darah Yang bisa saja di dalamnya adalah orang Si Rich atau si Avery atau kedua-duanya Nah itu saja pembahasan tentang apa itu Hagi-Wagi dan teorinya juga Tapi tentunya teori atau apa itu Hagi-Wagi hanya sebatas teori Karena Poppy Playtime itu baru chapter pertama Gua harap nanti di chapter kedua bisa lebih dijelasin lagi karakter boneka ini Kalau kalian ada teori lainnya tentang si Hagi-Wagi komen aja di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan until next time I will see you guys in the next one Peace out, bye-bye Peace out, bye-bye Peace out, bye-bye